Masih berkaitan dengan jelang Pilgub DKI tahun 2017, bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, kembali melakukan belusukan ke sejumlah pasar tradisional. Sandiaga menyampaikan beberapa solusinya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi lonjakan harga komoditas bahan pokok di bulan Ramadan. Politisi Partai Gerindra ini mengaku, 6 bulan lalu ia pernah memprediksi bahwa beberapa bulan ke depan, kebutuhan sembako akan melonjak naik. Hal ini terbukti kemudian dengan naiknya sejumlah harga hingga di pertengahan Ramadan. Menurut Sandiaga, lonjakan harga terjadi akibat faktor cuaca dan juga karena kurangnya pasokan serta perencanaan terpadu untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, Sandiaga mendesak pemerintah DKI Jakarta segera mengambil langkah strategis untuk meminimalisir lonjakan harga kebutuhan pokok ini. Nah, masukan kami dua hal. Pastikan pasokan nomor dua pangkas rantai distribusi. Di samping itu kita harus mendukung namanya governancy atau peningkatan tata kelola daripada harga bahan pokok.